Sementara itu, pemirsa pemerintah Uni Emirat Arab kembali mengevakuasi warga negaranya dari Sudan. Selain warga negaranya sendiri, Uni Emirat Arab juga mengevakuasi warga negara Inggris dan Amerika Serikat. Konflik yang terjadi di Sudan membuat sejumlah negara mengevakuasi warga negaranya dari Sudan, salah satunya Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab mengevakuasi seluruh warga negaranya dari Sudan. Tidak hanya itu, Uni Emirat Arab juga mengevakuasi sejumlah warga negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sedikitnya, 128 orang dievakuasi dari Sudan dan mendarat di ibu kota Abu Dhabi. Pemerintah Uni Emirat Arab akan menampung seluruh warga negara asing hingga pemerintah mereka menjemputnya di Abu Dhabi. Tidak hanya itu, sejumlah warga sipil Sudan juga dievakuasi oleh Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab mengatakan, para pengungsi warga Sudan akan diberikan tempat pengungsian yang layak. Upaya ini merupakan bentuk kerjasama UEA dengan pemerintah Sudan. Konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di Sudan hingga kini masih terus bergejolak. Ratusan orang dinyatakan tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat konflik yang terjadi sejak 15 April lalu. Pasukan RSF sendiri kini mulai melakukan penyerangan ke sejumlah warga sipil. Mereka mulai menjarah rumah warga sipil untuk mendapatkan makanan dan bahan-bahan keperluan lainnya.